Intro So guys, kembali lagi ke Villa Lusotik, Villa yang aku kelola Jadi hari ini aku sangat excited karena salah satu tipe kamar kita udah ready Di Lusotik Villa ini kita punya 39 kamar Dari 39 kamar itu kita punya 3 tipe Villa Tipe yang pertama itu adalah yang single bed, kalian pernah lihat ya Nanti karena aku kasih sedikit gambaran yang single bed Terus ada yang 3 bedroom 3 bedroomnya sementara lagi full, lagi dipakai orang Jadi kita belum bisa shoot Tapi yang honeymoon yang paling gokilnya udah bisa di shoot So akan aku tunjukin kepada kalian Villa honeymoon di Lusotik Villa Oke, yuk, let's check yuk Nah, ini kamar yang namanya adalah Cherry Blossom 9 Jadi disini tuh kita pake nama-nama, bunga, tanaman-tanaman gitu Jadi yang ini adalah Cherry Blossom Yuk kita tunjukin Yuk kita masuk yuk Wow, ini guys honeymoon villa kita Ini salah satu villa yang sangat besar di Lusotik ini ya Jadi luas villa honeymoon ini 300 meter persegi guys Atau 3 aree, bayangin Ini bagian luarnya aja, lihat Luas banget Ada tempat kayak saung gini Buat nongkrong-nongkrong Ngopi-ngopi, cocok Jadi bisa juga dibikin kayak barbecue party Party-partian kecil, ulang tahun juga bisa Dan gokilnya Yaitu adalah kolam renangnya guys Mungkin kalian udah pernah liat villa ini ya Dulu aku sempat review Tapi ini kita perbarui Kita renov habis-habisan juga Banyak sekali yang kita ubah Detail-detailnya ya Karena kan kemarin sempet berhenti sejenak Gara-gara covid Tapi sekarang kita udah perbaiki, perbagusi Dan ya, gokil banget Ini kolam renangnya Salah satu yang ada di Bali mungkin ya Yang ada kolam renangnya tuh mengelilingi bangunan Yang saking luasnya Ini kolam renangnya kalau kalian berenang aja mungkin udah kecapean guys Muter-muter Ini bisa kayaknya hampir 200 meter deh Kolam renangnya aja guys Wow Dan juga ya, ini masih luas disini Ada taman-tamannya Jadi enak sih villa ini Kenapa aku mau ngambil villa ini untuk dikelola Karena villa ini juga bagus Tempatnya tuh gak irit-irit space ya Luas-luas seperti ini Jadi kalau nanti aku punya ide baru Aku bisa sedikit renov-renov So ya, bagus sih Terus di bagian tengahnya disini tuh ada kayak tempat buat nyantai Atau tempat buat berenang Ataupun bisa jadi spot foto Dan bahkan Kalau kalian ingin kayak dinner romantis gitu ya Kayak Valentine kemarin Bisa nih di set up pakai meja Atau kursi Jadi kalian bisa dinner-dinneran disini Gitu guys Dan juga nanti kalau malam hari tuh Ada lampu-lampunya kolamnya dan akan lebih cantik lagi Yuk guys, kita masuk ke dalamnya yuk Kita udah lihat luarnya gokil abis ya Setelah kita akan lihat ke dalam Dan juga disini tuh kayak apa ya Jembatan gitu ya Saking luasnya kolam renangnya Kita harus lewatin di atas kolam renangnya guys Jadi kalau kalian berenang Bisa nih Masuk ke dalam Keluar lagi Ada tiga buah jembatan Di kamar ini guys Bayangin aja ya Yuk kita masuk ke dalam Jadi villa ini punya dua buah bangunan Ini bangunan yang pertama guys Jadi kayak terpisah gitu ya Bangunan ini adalah bangunan Khusus untuk masak-masak Ada dapur soalnya Jadi kalian bisa masak Ini bener-bener proper kitchen ya Ada kompor Ada dua tungku malahan kompornya Terus juga ada ini Penyedot asap gitu Kalian bisa pakai Eh, matiin aja Nah, ini bisa pakai Terus ada wastafel Juga besar Ada ya storage-storage nya Kalian bisa isi-isi Ada juga peralatan-peralatan Buat masak ya Masak-masak simple Ataupun masak berat Juga bisa sih Gak masalah Ada tempatnya Mejanya buat dinner Ada kulkas Ada dispenser Semuanya lengkap Terus juga ada bagian Ini guys Ruang tamu Eh, ruang tamu Iya, ruang santai lah ya Kalau kalian mau bawa tamu Juga bisa sih sebenarnya Terus ada ya setup seperti ini Sebenarnya ini bisa buat jadi Kayak tempat kerja juga Kalau kalian yang lagi liburan Tapi ada ya urusan-urusan kantor dikit Bisa di sini nih Tinggal nanti dikasih kursi Ada colokannya juga Jadi udah aku pikirin juga ya Oh ya, ini bagus Terus ada AC-nya Setiap ruangan Jadi tenang Dingin Ada TV-nya juga Ada dekorasi-dekorasi seperti ini Ini aku yang kasih ide buat dekor-dekor Ya, bagus lah Buat mongkrong Terus juga kalian bisa room service Karena di sini ada restoran Jadi kalau kalian males ya Keluar makan Tinggal pesen aja telepon Aku mau pesen makan ini Itu Tinggal diantarin langsung makan di sini guys Memang villa ini cocok buat kalian yang Yang stay di villa aja sih Gak usah keluar kemana-mana Karena tempatnya memang udah asik ya Kalau merenangnya juga Gede banget Oke Kita lanjut ke Ruangan sebelah Jadi ke ruangan kedua ya Nah, untuk akses ke ruangan kedua Secara formal bisa lewat sini Tapi nanti akan aku tunjukin cara lain Baik kalian yang ingin ke ruangan kedua Oke Nah, ini guys Jembatan kedua Dan ini boleh-boleh jembatan yang lebih besar Dan kalau kalian berenang Bisa langsung lewatin jembatan ini Gokil deh pokoknya Terus juga kalian bisa langsung lompat Ke kolam renang Terus ada bagian atasnya gini Ada atapnya Jadi kalau hujan atau grimis Tenang Kalian bisa lewat Mundar-mandir Tanpa kena air gitu Kalau udah kita pikirin Yuk, ke ruangan kedua yuk Nah guys Masih luas sebelah sana juga ya Kelihatan View-nya juga bagus Yuk, kita ke ruangan kedua Tara Nah, ruangan kedua ini adalah Tempat tidur Dan juga ada toiletnya sebelah sini ya Kita ke toilet dulu aja Nah, karena ini adalah tipe yang honeymoon Ini khusus yang honeymoon berpasangan ya Jadi itu toiletnya memang terbuka seperti ini guys Langsung ada bathtub di sini ya Gokil Bathtub Dan gokilnya Bathtubnya kan bisa langsung nonton TV Aku suka banget sih Aku pernah stay di sini Sambil bathtub-an Nonton TV Sambil nge-wine Jadi TV di sini tuh ada Ada tiga ya guys Satu di ruang santai Dua di sini Di toilet Dan yang ketiga nanti ada di tempat tidurnya guys Nah, lanjut lagi Ini adalah bagian buat BAB Ya, toilet duduknya ada lengkap Terus juga ada showernya di sini Dan semuanya luas-luas gini ya guys ya Memang aku suka villa ini luas semua Gak ada space yang pelit-pelit gitu ya Karena aku gak suka apa ya Space-nya yang terlalu kecil Susah bergerak Dan juga susah buat naro-naro barang Atau berpindah-pindah tempat gitu Susah gitu loh guys Dan juga ada AC ya di sini ya guys Ini ada AC dan ada Ini sebenarnya kayak tamannya sih Bagian belakang taman Jadi kalau kalian ingin udaranya lebih segar Kalian bisa buka Biar udaranya masuk gitu aja sih Atau kalian bisa akses langsung ke pool juga Bisa lewat sini Oke Lanjut Nah di sini juga ada wastafel Ada kaca yang gede seperti ini Nah guys ini yang aku suka Ini kayak semi-semi walk-in closet gitu ya guys ya Nih Space-nya luas Ada berangkas Ada hair dryer gitu Lengkap Jadi di sini juga bisa jadi kayak meja buat make up Aku tau cewek-cewek apalagi Ada kursinya nanti ya guys ya Soalnya ini kemarin baru kita beresin Jadi kursinya belum kita taro di sini Terus di sini Nah ini tuh tempatnya bisa buat taro koper Bisa buat pakai sepatu Buka sepatu Ini juga ada storage-nya di sini Buat nyimpen-nyimpen sepatu Baik kalian yang traveling Bawa banyak sepatu Atau bawa banyak barang Aman guys Di sini juga ada cantolan-cantolan juga Untuk tas Dan ini space bagian terakhir adalah Yang terpenting tentunya Yaitu adalah tempat tidurnya Dan ini adalah king size bed Gede ya Buat berdua Sangat-sangat spacious Terus bisa di dekor seperti ini Dan juga ini Kasurnya merek yang bagus juga Mereknya merek Serpa Untuk harga kasurnya aja puluhan juta guys Kayaknya 20-30 juta ini kasur Jadi ini yang nyaman dan enak lah pokoknya Gak akan kecewa Terus juga ada TV-nya sebelah sini guys Jadi satu villa ini punya Tiga buah TV Jadi tenang aja Kalau kalian lagi tiduran bisa nonton Bed tapan bisa nonton Atau lagi bercengkrama di ruang tamu Juga bisa nonton Ini adalah akses kedua Untuk masuk ke ruangan ini Melalui Kolam renangnya Dan juga bisa akses langsung ke depan ya Ini bagian depannya guys Ini lagi panas Kalau agak soren lebih enak Karena lebih teduh Dan bisa ngopi-ngopi Nyantai-nyantai Berendam Ya pokoknya asik Dan ini adalah jembatan ketiganya ya guys Ini bener-bener luas banget ya Bahkan bangunannya Kalah luas sama bagian outdoornya guys Dan juga kita sengaja kasih tanaman-tanaman Ataupun pohon-pohon yang ciri khas Bali Seperti Kamboja Seperti ini Ya nuansa esotik Dan juga tropicalnya Ya terasa banget gitu loh So baik kalian yang ingin Cek villa ini Kalian bisa follow aja Instagramnya Lusotik villa Lusotik villa Ya aku simpen disini Ataupun langsung ke website kita ya So ya Kurang lebih seperti itu guys Jadi sebenernya kita masih ada satu tipe kamar lagi sih Yang 3 bedroom Yang luasnya kurang lebih sama seperti ini 300 meter persegi Tapi karena lagi ada tamu yang ngisi Karena aku tunjukin cuplikan dikit lah ya Di Instagramnya kita Ini adalah tipe yang 3 kamarnya Oke So ya guys Kurang lebih seperti itu Aku excited banget Akhirnya villanya udah ready semua ya 39 kamar 3 buah tipe kamarnya udah ready So ya Baik kalian yang ingin stay di Bali Dengan villa yang sangat Bali vibe Kalian bisa aja langsung Ke Lusotik villa Amin Dekesenti See you guys Sub indo by broth3rmax